Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat juga dimudahkan dalam segala urusannya Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang prajurit Jepang bernama Hiro Anoda Kisah Hiro Anoda ini menjadi viral lantaran dia bertahan hidup di hutan Filipina selama 29 tahun lamanya Saking viralnya kisah Anoda ini sampai diangkat menjadi sebuah film berjudul Ten Thousand Night in Jungle Dan bagaimana kah kisahnya? Lalu apa yang membuat ia mampu bertahan selama itu di dalam hutan? Yuk cari posisi nyaman, siapkan kopinya, kita langsung saja masuk ke ceritanya Berlatar pada Desember 1944 di Wakayama, Jepang Terlihat seorang letnan bernama Anoda yang diberikan tugas oleh atasannya bernama Mayor Taniguchi Yoshimi Anoda diberi tugas untuk melakukan perang gerilia dan ia tidak boleh menyerah dengan mudah Oleh karena itu, Anoda pun mendapatkan pelatihan khusus untuk bisa bertahan hidup di dalam hutan tanpa makanan Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu setelah latihan panjang Anoda pun akan ditugaskan ke Pulau Lubang Filipina Sebelum berangkat, ia berpamitan dengan ayahnya Ayahnya pun memberikan semangat dan mengatakan untuk tidak mudah menyerah kepada musuh Oleh karena itu, ayahnya memberikan sebuah pisau untuk ke arah kiri Jikalau, ia tertangkap dan ditawan oleh musuh Lalu beberapa hari kemudian, ia pun telah sampai di Pulau Lubang Filipina Ia pun disambut oleh Kapten Hayakawa Anoda pun mengatakan misinya yaitu untuk menghalau tentara Amerika Termasuk menghancurkan landasan udara Maka dari itu, ia memerintahkan pasukan Jepang untuk menimbun makanan dan amunisi di pegunungan Namun, Lieutenant Soehiro dari pasukan kapal Kamikaze membantah instruksi tersebut Dan mengatakan itu bukanlah cara mengusir musuh Tapi, Anoda mengatakan kalau ia membawa perintah langsung dari Kaisar Yang telah memutuskan strategi baru yaitu Perang Gedilia Singkat cerita, mereka pun telah mulai menyimpan amunisi dan stok makanan di dalam sebuah gua di hutan Karena situasi serangkaian darurat, Anoda memerintahkan pasukan untuk terus bekerja tanpa beristirahat Hingga hal tersebut membuat banyak dari pasukannya kelelahan dan jatuh sakit Melihat hal itu, Hayakawa memprotes lantaran ia tidak ingin melihat pasukannya banyak yang berlumbang Namun, karena terlalu memaksakan diri Penyakit yang dideritanya kembali kambuh yang membuat Hayakawa harus beristirahat total Walaupun begitu, ia masih tidak mau menyerahkan kepemimpinan kepada Anoda Di malam itu juga, mereka dikejutkan oleh serangan kapal Amerika secara tiba-tiba Saat mereka serang bersiap, salah satu tembakan Amerika menghantam kapal Hayakawa yang membuatnya terbakar hidup-hidup Anoda pun mengambil alih pasukan dan mulai masuk ke dalam hutan Mereka berencana akan melakukan taktik perang Gerilia sesuai yang diperintahkan oleh Kaisa Sampai satu hari, ia bertemu dengan Lieutenant Suehiro Suehiro mengatakan kalau kapal musuh telah menghabisi semua pasukannya Dan tidak ada lagi yang tersisa, kecuali beberapa anggotanya yang sedang terbaring sakit Anoda mengatakan kalau musuh semakin dekat Oleh karena itu, mereka harus segera pindah dan bersembunyi ke dalam hutan Tapi, prajurit itu mengatakan Kalau mereka yang sakit sudah tidak kuat lagi untuk melakukan perjalanan Dan memilih untuk meledakkan diri saat musuh datang Lalu, Anoda dan yang lainnya pun mulai melakukan perjalanan Tapi, tidak lama berselang Terdengar suara ledakan dari kemah prajurit yang sakit tadi Yang menandakan pihak Amerika sudah sampai di sana Keesokan harinya, mereka pergi ke gua tempat mereka menimbul senjata dan makanan Di sana, beberapa dari mereka terlibat pertikaian karena kurangnya stok makanan Anoda mengatakan kalau seandainya musuh menyerang saat mereka serang makan Maka semua dari mereka bisa saja tewas secara bersamaan Oleh karena itu, mereka membagi menjadi dua kelompok Anoda memilih Kozuka, Shimada, Akatsu, dan tiga serangkai mito Dan sisanya akan ikut bersama Lieutenant Suehiro Beberapa hari kemudian saat Anoda bangun dari tidurnya Ia mendapat kabar Kalau tiga serangkai mito tiba-tiba menghilang Dan Akatsu juga jatuh sakit Anoda pun mengeluarkan beta Dan mereka berencana akan pindah ke tempat yang dirasa lebih aman Setelah musim hujan berlalu Keesokan harinya mereka mulai melakukan perjalanan Tapi di tengah perjalanan Mereka menemukan tiga serangkai mito yang telah tewas keracunan Kemungkinan karena tidak ada lagi makanan Mereka tidak sengaja memakan buah-buahan yang beracun Setelah menguburkan teman-temannya Mereka kembali melanjutkan perjalanan Dan sampailah mereka di suatu desa Di kejauhan terlihat kapal Amerika yang kemungkinan besar Desa itu telah dihancurkan oleh Amerika Di sana mereka juga bertemu dengan dua penduduk lokal Mereka mengatakan kalau perang telah usai Namun belum sempat Anoda bertanya lebih banyak Sekelompok pasukan tiba-tiba menyerang mereka Setelah kejadian itu Mereka memutuskan untuk kembali ke gua Di sana terjadi sedikit pertikaian di antara mereka Akatsu mengatakan Ia takut jika mereka telah menghabisi orang yang tidak ikut dalam perperangan Sesuai yang dikatakan oleh penduduk lokal kalau perang telah usai Namun Anoda kembali meyakinkan Kalau itu semua adalah akal-akalan pihak musuh Untuk menangkap mereka Setelah itu Anoda menceritakan Kalau ia dipilih menjadi pasukan intelijen Yang mendalami perang gerilia Propaganda dan operasi rahasia Maka dari itu Dia tidak boleh mati begitu saja Karena dia memiliki misi penting Mempertahankan pulau lubang dari Amerika Alasan itulah yang mendorong Anoda untuk tetap hidup Dan tidak akan meninggalkan pulau Sampai ia bisa mengirimkan informasi Bahwa pulau telah mereka kuasai Hari demi hari terus berlalu Mereka terus menjelajahi pulau Dan berencana membangun markas di sejumlah tempat Agar pesawat tahu Kalau pulau lubang masih dikuasai oleh Jepang Dan karena tidak adanya lagi stok makanan Mereka pergi ke persawahan Lalu merampas hasil panen para petani Keesokan harinya mereka mendapati Akatsu pergi Karena menganggap dirinya hanyalah beban di kelompok mereka Pencarian pun langsung dilakukan oleh Anoda Karena mereka tahu Akatsu tidak bisa melindungi dirinya sendiri Selagi Anoda pergi mencari Akatsu Dua orang lainnya membuat gubuk Untuk tempat tinggal sementara mereka Walaupun tengah hujan Mereka berhasil membuat gubuk untuk mereka tinggali Sementara Anoda terus mencari Akatsu Dan akhirnya Berhasil menemukannya yang terduduk lemah Dihinggapi oleh lintah Lalu membawanya kembali ke markas Akatsu pun berterima kasih Karena sudah peduli dengan dirinya Tidak terasa sudah lima tahun mereka bertahan di dalam hutan Di hari itu Mereka memutuskan untuk pindah ke tempat yang baru Dan tidak jarang Mereka juga bertengkar karena perbedaan pendapat Namun berdamai kembali seperti sebelumnya Mereka pun menjalani rutinitas sambil mencari bahan makanan Dan berangkat ke pinggir sebuah desa Untuk menangkap sapi yang telah lama mereka incar Tapi baru saja melumpuhkan sapi itu Tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari kelompok tak dikenal Dan terjadilah tembak-menembak di antara mereka Tembakan itu mengenai Shimada Yang membuat mereka harus mundur Sementara Anoda Tetap mengejar dan akhirnya berhasil menangkap Orang yang menembak Shimada Setibanya digubuk Mereka langsung melakukan pertolongan Dengan alat medis seadanya Tapi sayangnya Shimada tidak bisa diselamatkan Setelah menguburkan Shimada Pria yang menembak Shimada mengatakan Kalau ia hanyalah petani biasa Hal itu membuat Akatsu kembali ragu Dan bertanya-tanya apakah benar perang telah usai Namun Anoda pun kembali meyakinkannya Bahwa petani yang menembak Shimada adalah musuh Dan akhirnya mereka pun menghabisi petani malang itu Malam harinya Akatsu yang masih terfikir Perkataan petani yang mengatakan Kalau perang telah usai Ia pun berniat pergi dari sana Namun Anoda dan Kazuka pun mencoba menghentikannya Walaupun sudah ditodongkan senjata Anoda tetap pada pendiriannya Singkat cerita di tahun 1950 Atau tepatnya 5 tahun setelah perang dunia selesai Mereka tetap bertahan Makan dengan memakan apapun Dan tidak jarang mereka tidur Di tengah derasnya hujan Lalu suatu hari mereka mendengar suara pengumuman Yang ternyata pihak Plifina dan Jepang Bekerja sama untuk membujuk Anoda menyerah Dengan dibantu oleh Akatsu Yang telah terlebih dahulu menyerah Pihak Jepang juga mendatangkan ayah Anoda Untuk meyakinkan dirinya Namun Anoda masih saja tidak percaya Dan hampir menghabisi ayahnya sendiri Dan beruntungnya Kazuka pun menenangkannya Lalu di malam harinya Saat semua orang telah pergi Anoda dan Kazuka Mengambil beberapa barang Yang sengaja ditinggalkan untuk mereka Salah satunya adalah foto ayahnya Yang memakai pakaian khas barat Ada juga koran yang memot kondisi Jepang terkini Dan dunia pasca perang dunia kedua Dan juga sebuah radio Yang menyiarkan siaran dari Jepang Walaupun barang-barang tersebut Menunjukkan bahwa perang telah berakhir Tapi Anoda malah berkesimpulan Kalau ini semua adalah propaganda Dari pihak sekutu Karena ia berpatokan Dari latihannya dulu Tentang perang rahasia Dan setelah mempelajari informasi tersebut Ia berkesimpulan Kalau Jepang masih berambisi Untuk mendirikan Asia Timur Raya Ia pun mempersempit peta pertempuran Termasuk negara-negara Yang bisa dijadikan sekutu melawan Amerika Anoda juga menganggap kedatangan ayahnya itu Sebagai agen rahasia Yang membawa pesan Bahwa pasukan bantuan akan segera datang Dan menyuruh mereka Untuk menunggu di pantai selatan Mereka pun segera bergerak ke pantai selatan Dan menakut-nakuti nelayan di sana Singkat cerita tidak terasa Sudah tahun 1970 Atau tepatnya 25 tahun setelah perang dunia berakhir Sekarang mereka sudah mulai terlihat menua Tapi mereka tetap menunggu Walaupun tidak ada satupun Tentara Jepang yang datang ke sana Dan selama itu juga Mereka bertahan hidup Dengan mencuri dari desa terdekat Dan memakan apapun yang bisa dimakan Kemudian di satu malam Tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang Dari belakang gubuk mereka Rupanya suara itu Dari seorang wanita yang tersesat Mereka pun memutuskan Untuk menahannya Karena takut dia adalah mata-mata Yang dikirimkan oleh musuh Pada malam berikutnya Kozuka yang sudah puluhan tahun Tidak merasakan tubuh wanita Ia mencoba meraba Tapi ia mengurungkan niatnya Karena wanita itu terbangun dari tidurnya Dan keesokan harinya Merasa dirinya terancam Wanita itu merampas pistol Anoda Lalu melukai kaki Kozuka Melihat hal itu Mereka pun menghabisi wanita itu Lalu menguburkannya Tidak jauh dari gubuk mereka Hari-hari berlalu Kini Kaki Kozuka mengalami infeksi Karena hanya dirawat dengan alat seadanya Dan beruntungnya Beberapa minggu kemudian Luka di kaki Kozuka pun Sudah mulai membaik Pada satu hari Kozuka yang sudah lama Berdiam diri di gubuk Mencoba pergi ke sungai Untuk mencuci Tapi tak berserang lama Anoda datang Dan memarahi Kozuka Karena dia tidak sengaja Menghilangkan pistolnya Beruntungnya Tidak lama kemudian Akhirnya pistol itu Berhasil ditemukan Namun saat mereka sedang lengah Tiba-tiba sebuah tembakan Menembus dada Kozuka Ternyata orang-orang itu Adalah polisi Filipina Yang mencoba menangkap mereka Karena selama ini Penduduk desa Sangat terganggu Dengan keberadaan Tentera Jepang Yang selalu mencuri Dan membakar hasil panen mereka Anoda pun berlari Semakin jauh ke dalam hutan Untuk bersembunyi Dan menyelamatkan dirinya Waktu terus bergulir Sekarang Anoda menjalani Hidupnya sendirian Setelah kehilangan Satu-satunya orang Yang paling berharga Di hidupnya Dulu Meskipun hidup mereka susah Ia merasa bisa melewatinya Karena ada Kozuka Bersamanya Namun Kini ia benar-benar Seorang diri Jauh dari rumah Keluarga Bahkan ia sering Berbicara sendiri Untuk mengusir kebosanannya Pada tanggal 16 September 1973 Tepat 29 tahun Ia bertahan di hutan Pilifina Di hari itu Anoda menggunjungi lokasi Dimana satu persatu Temannya berguguran Mulai dari Simada Tiga mito bersaudara Sampai ke pemakaman Kapten Hayakawa Ia masih mengingat Dengan jelas Tempat bersejarah itu Tanpa sedikit pun Melupakannya Hingga sore harinya Saat mengunjungi sungai Tempat tewasnya Kozuka Ia mendengar sebuah lagu Yang dulu sering ia nyanyikan Langkah kakinya Mengikuti kemana Arah musik itu berada Dan disana Ia menemukan seorang pria Jepang Yang tengah bergemah sendirian Pria itu memperkenalkan dirinya Ia bernama Norio Suzuki Ia sengaja kesana Hanya untuk menemui Anoda Anoda pun menanyakan Siapa yang telah mengutus dirinya Norio menjelaskan Kalau Jepang telah menyatakan Secara resmi kematian Onoda Pada tahun 1959 Tapi ia masih yakin Onoda masih hidup Apalagi setelah ia bertemu Dengan Akatsu Yang telah lebih dulu Dipulangkan ke Jepang Mendengar penjelasan Norio Anoda pun mengajak Norio Untuk ke tempat persembunyiannya Norio mengatakan Kalau ia serasa bermimpi Karena telah berhasil Bertemu dengan Anoda Norio menceritakan Kalau perang telah berakhir Sejak tahun 1945 Lalu ia mencoba Membujuk Anoda Untuk ikut pulang Bersamanya ke Jepang Tapi Anoda mengatakan Ia tidak akan pernah Meninggalkan hutan Dan akan terus bergerilia Sampai ia mendapatkan Perintah langsung dari atasannya Mendengar kepatuhan Anoda Pada tugasnya Norio menanyakan Siapakah atasannya Mayor Taniguchi Yoshimi Itulah atasan Anoda Norio pun berjanji Akan mencari Mayor Taniguchi Dan akan segera Pulang ke Jepang Keesokan harinya Norio meminta Berfoto bersama Dengan Anoda Sebagai bukti Kalau ia telah bertemu Dengan Anoda Dan akhirnya Mereka pun berpisah Dan Norio berjanji Akan datang kembali Bersama Mayor Taniguchi Setelah sampai di Jepang Norio menempati janjinya Untuk mencari keberadaan Mayor Taniguchi Dan setelah berhari-hari Melakukan pencarian Akhirnya ia berhasil Bertemu dengan Mayor Taniguchi Yang sekarang sudah pensiun Dan di hari tuanya Diisi dengan Berjualan buku Tanpa basa-basi Ia pun menyampaikan Maksud dan tujuannya Untuk datang ke sana Norio menanyakan Apakah Taniguchi Mengenal Anoda Yang dulu mendapat misi Ke Pulau Lubang Filipina Mayor Taniguchi Dia mengatakan Kalau ia tidak lagi Ada kaitannya Dengan dunia militer Bahkan Sangking lamanya Ia sudah tidak Mengenali Anoda lagi Saat membuatkan Tenorio menuliskan Pegunungan Taniguchi Di peta yang dibawanya Seolah-olah Pegunungan itu Diberi nama oleh Anoda Setelah berusaha Menjelaskan Dan memperlihatkan Bukti-bukti lainnya Akhirnya Mayor Taniguchi pun Mengingat Anoda Beberapa minggu kemudian Mayor Taniguchi Bersama Norio Sampai di Pulau Lubang Filipina Dan saat Fajar menjelang Anoda pun datang Menghampiri kemah mereka Mereka pun bertatap muka Setelah 29 tahun lamanya Lalu Anoda memberikan Hormat Dan mengatakan Siap menerima Perintah selanjutnya Tampak wajah Haru Di muka Mayor Taniguchi Dengan suara gemetaran Ia membacakan Perintah yang ditulis Oleh Kaisar Pada September 1945 Surat itu Berisi Bahwa tentara Jepang Telah berhenti berperang Dalam setiap unit Ataupun individu Agar segera Menghentikan aktivitas militer Dengan begitu Misi Anoda Di Pulau Lubang Telah selesai Karena Sang Mayor Telah mebebaskannya Dari perintah Sekarang Anda akan berpaskan Dan keesokan harinya Anoda pun keluar dari hutan Bersama Anario Mayor Taniguchi Dan juga Dubes Jepang Untuk Filipina Penduduk sekitar pun Berkumpul untuk melihat Karena Anoda adalah Prajudi terakhir Perang Dunia Kedua Yang masih bergerilia Setelah Perang Dunia berakhir Meski telah menyerah Nasib Anoda Nasib Anoda saat itu Belum jelas Sebab dia Telah meneror Pulau Lubang Selama hampir 30 tahun lamanya Dan menewaskan Setidaknya 7 warga Filipina Namun Ferdinand Marcos Presiden Filipina saat itu Mengagumi kesetiaan Dan loyalitas Anoda Sehingga dia Memberikan pengampunan Setelah diampuni Anoda memakai Seragam militer Yang disimpannya Di hutan Untuk bertemu Dengan Presiden Marcos Dan memberikan pedangnya Presiden Marcos Yang mengagumi Anoda Menerima pedang itu Dan langsung Mengembalikannya Kepada sang kepunya Dan akhirnya Setelah 29 tahun Bergerilia Di hutan Filipina Lieutenant Hiro Anoda Dipulangkan ke Jepang Pada tanggal 9 Maret 1974 Dan setibanya Di Jepang Anoda pun disambut Sebagai pahlawan Dan menjadi Buah bibir warga Jepang Pemerintah Jepang Bahkan menawarkan gaji Yang selama ini Seharusnya diterima Oleh Anoda Tapi dia menolaknya Kisahnya dimuat Dalam berbagai majalah Dan surat kabar Para donatur juga Mengumpulkan uang Untuk Anoda Namun Anoda Menyumbangkan uang tersebut Ke kuil Yasukuni Pada tahun 1996 Anoda berkunjung Ke pulau Lubang Dan mendonasikan 10 ribu dolar Amerika Untuk sekolah Dan pulau tersebut Anoda meninggal Pada tanggal 16 Januari 2014 Akibat serangan jantung Yang ia derita Dan sempat dirawat Di RS Loop Internasional Tokyo Dan itulah cerita Hero Anoda Yang mencoba Bertahan hidup Di hutan Filipina Selama 29 tahun Demi negaranya Yang membuat saya kagum Dengan sosok beliau Adalah dia tidak Mau menyerah Dengan keadaan apapun Dan satu lagi Saat pemerintahan Jepang Memberikan gaji Yang selama ini Memang menjadi haknya Tapi Anoda menolaknya Beda dengan negara kita Para pejabat malah Berlomba-lomba Untuk korupsi Melambaikan tangan Bagaikan artis Bahkan yang lebih parahnya lagi Dana bansos pun dikorupsi Pandemi menjadi lenang basah Untuk menambah kekayaan mereka Jadi sekian video kali ini Keburu kopi pun sudah dingin Akhir kata saya ucapkan Terima kasih Jaga terus kesehatanmu Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya